selamat menikmati selamat menikmati jadi kalau kalian pagi itu sarapan makan nasi misalnya kalian ganti saja dengan pisang 2 biji pisang setiap pagi dan air putih jadi kalian tidak usah makan nasi atau roti atau apapun jadi makan pisang pagi ya pagi makan pisang 2 biji setelah itu untuk makan siang kalian bisa makan bebas lah boleh makan nasi atau karbohidrat lainnya tapi dibatasi jangan terlalu banyak teman-teman jangan terlalu banyak secukupnya saja atau bisa kalian ganti dengan salad kemudian untuk malam hari kalian kembali konsumsi 2 pisang ini kalian konsumsi 2 pisang ini jadi asupan karbohidrat yang masuk ke tubuh anda setelah anda melakukan cara ini maka karbohidrat di tubuh anda akan berkurang digantikan dengan pisang yang kayak akan serat dan manfaat selanjutnya untuk tips agar lebih cepat turunnya kalian bisa lakukan olahraga berjalan kaki atau lari-lari kecil di pagi hari selama setengah jam kalian pakai cara itu sebelum kerja atau sebelum sekolah teman-teman kalian lakukan cara itu setelah itu kalian istirahat kemudian makan pisang atau boleh makan pisang dulu baru olahraga terserah tapi intinya kalian makan ini pagi 2 dan malam 2 diusahakan sebelum jam 8 mengkonsumsi ini jadi untuk siang makan siang kalian boleh bebas makan yang lain tapi dijaga kontrol karena kalau semuanya pisang mungkin nanti kalian bisa gagal diet karena tidak tahan melihat makanan yang lain setelah kalian melakukan cara ini kalian tunggu saja waktunya mungkin selama 1 minggu akan berkurang bebek kalian saya jujur 4 hari sudah 2 kg turun setelah melakukan seperti ini 4 hari 2 kg 4 hari 2 kg tapi kalian juga perlu perjuangan keras ketika melihat makanan yang enak melihat makanan yang lejat kalian harus menahannya kalian harus punya tekat yang kuat untuk menurunkan bebek ini agar jangan sampai ketika kalian sudah berjuang di tengah jalan sudah ada turun 1-2 kg nanti kalian tergoda lagi dengan makanan-makanan lain kalian gagal jadi harus dibarengi dengan tekat yang kuat biar kalian tidak gagal dalam melakukannya oke teman-teman semoga bermanfaat silahkan komen di kolom komentar jika ada yang ditanyakan tentang diet ini atau ada problem lain atau ada cara lain kita saling share bagi pendapat di kolom komentar kita saling diskusi oke terima kasih sudah menonton video saya semoga bermanfaat jangan lupa nonton video terupdate dari saya saya pamit assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati